Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Polemaus. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan cendekiawan Romawic Laudius Polemaus yang lebih dikenal sebagai Polemi. Namun, ia diperkirakan hidup dari sekitar 90 hingga 170 sebelum masehi dan ia bekerja di perpustakaan di Alexandria dari 127 hingga 150. Polemi dikenal karena tiga karya ilmiahnya, Almagest, yang berfokus pada astronomi dan geometri, Tetrabiblos, yang berfokus pada astrologi, dan, yang paling penting, geografi, yang pengetahuan geografinya maju. Geografi terdiri dari delapan volume. Yang pertama membahas masalah mewakili bumi bulat di atas lembaran kertas datar. Ingat, para sarjana Yunani dan Romawi kuno tahu bahwa bumi itu bulat, dan memberikan informasi tentang proyeksi peta. Jilid kedua hingga ketujuh dari karya itu adalah sebuah gaseter macam, sebagai kumpulan dari delapan ribu tempat di seluruh dunia. Gaseter ini luar biasa karena Polemi menciptakan garis lintang dan garis bujur. Ia adalah orang pertama yang menempatkan sistem grid pada peta dan menggunakan sistem grid yang sama untuk seluruh planet. Kumpulan nama tempat dan koordinatnya mengungkapkan pengetahuan geografi Kekaisaran Romawi pada abad kedua. Volume terakhir geografi adalah Atlas Polemius, menampilkan peta yang memanfaatkan sistem grid dan peta yang menempatkan utara di bagian atas peta, konvensi kartografi yang dibuat Polemi. Sayangnya, gazeter dan peta miliknya mengandung banyak sekali kesalahan karena fakta sederhana bahwa Polemius terpaksa bergantung pada perkiraan terbaik para pedagang, yang tidak mampu mengukur bujur secara akurat pada saat itu. Seperti banyak pengetahuan tentang era kuno, karya mengagumkan Polemi hilang selama lebih dari seribu tahun setelah pertama kali diterbitkan. Akhirnya, pada awal abad ke-15, karyanya ditemukan kembali dan diterjemahkan ke dalam bahasa latin, bahasa penduduk yang berpendidikan. Geografi memperoleh popularitas yang cepat dan ada lebih dari 40 edisi yang dicetak dari abad ke-15 hingga ke-16. Selama ratusan tahun, para kartografer yang tidak bermoral di abad pertengahan mencetak berbagai atlas dengan nama Polemius di atasnya, untuk memberikan kredensial bagi buku-buku mereka. Polemius secara keliru beranggapan keliling bumi yang pendek, yang akhirnya mempengaruhi Christopher Columbus bahwa ia dapat mencapai Asia dengan berlayar ke barat dari Eropa. Selain itu, Polemius menunjukkan samudera Hindia sebagai laut pedalaman yang luas, berbatasan di selatan dengan Terra Inchognita, tanah tak dikenal. Gagasan tentang benua selatan yang besar memicu ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya. Geografi memiliki efek mendalam yang sangat besar pada pemahaman geografis dunia dalam renaissance dan beruntung bahwa pengetahuannya ditemukan kembali untuk membantu menetapkan konsep geografis yang hampir kita anggap biasa hari ini. Perhatikan bahwa cendekiawan Polemius tidak sama dengan Polemius yang memerintah Mesir dan hidup dari 372283 sebelum masehi. Polemius adalah nama yang umum. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.